Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat petang, salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini mesti banyak perbezaan antara kita dengan orang lain Hari ini pengakuan daripada seorang timbalan Salah satu parti yang berpengaruh di Malaysia ini Salah satu parti yang berpengaruh di Malaysia ini Melalui pengakuannya ini Ini menunjukkan bahwa beliau adalah beliau dengan presidennya berbeza Namun, apa yang saya ingin sampaikan disini Zair Amidi Mungkin tidak ada harapan lagi Beliau pernah mengularkan kenyataan untuk terbuka Bekerja sama dengan sesiapa sahaja Terutamanya dengan pakatan harapan Banyak yang membuat persepsi sebegitu Banyak kabar angin yang mengatakan Barisan Nasional akan bergabung dengan pakatan harapan Hari ini, pengakuan daripada timbalan presiden PKR Timbalan Anwar Ibrahim Satu pengakuan ini sangat mengejutkan Dan serentak Sekaligus mengejutkan presiden PKR Anwar Ibrahim sendiri Dan juga presiden UMNO Yaitu Zair Amidi Pengakuan Rafizi ini Timbalan presiden PKR Sangat mengejutkan Dan mampu membuat Zair Amidi Mungkin terdiam seketika Ha, terkejut Memang kenyataan ini sangat berani Dan saya boleh lihat bahwa Rafizi yakin Dengan pakatan harapan Dengan PKR Dengan Anwar Ibrahim Tapi pengakuan Rafizi ini Sekaligus Membuat Zair Amidi terkejut Dan juga presidennya sendiri Menuruti pengakuan daripada Rafizi Ramli Dipetik daripada Malaysia kini Rafizi kata Saya, Anwar Ada perbezaan Tetapi kami tolak Zahid Rafizi Ramli Mengakui Bahwa Dirinya dan Anwar Ibrahim Tidak sehaluan dalam banyak perkara Termasuk yang terbaru ialah Pilihan calon untuk kerusi parlimen Sungai Buloh Bercakap tentang Sungai Buloh Ingatlah pula Keje yang bakal bertanding disitu Bagaimanapun Apabila bercakap mengenai Ahmad Zair Amidi Kedua-dua pemimpin PKR itu Bersependapat Ha, maksudnya Bila Banyak perkara Mungkin ada yang mereka Tidak Tidak sehaluan Contohnya Yang kita boleh lihat Tidak sehaluan Dengan Kepergian Tian Chua Untuk meninggalkan Meninggalkan Anwar Ibrahim Namun beliau Tidak memberitahu Perkara itu Kepada Anwar Tetapi Kepada Kepada Rafizi Dan Rafizi sendiri Tidak memberitahu Kepergian Tian Chua itu Kepada Anwar Ibrahim Itu adalah contoh Yang mereka Tidak sehaluan Tetapi Untuk Soal Zair Amidi Timbalan Presiden PKR Dan juga Presiden PKR ini Bersependapat Bercakap kepada Malaysia kini Rafizi menegaskan Jika ada Satu perkara Yang dipersetujui Mereka Bersama Adalah Bahwa Tidak ada ruang Untuk berkompromi Pakatan Harapan Tidak sepatutnya Mengadakan Pakatan Dengan Presiden UMNO Zair Amidi Iya Saya dan Anwar Ada perbezaan Tetapi Ini adalah Sesuatu yang Kita bersetuju Isu Bekerja sama Dengan Zair Seharusnya Langsung Tidak timbul Sama sekali Aduh Kalau saya yang jadi Zair Amidi Saya akan rasa Malu lah Tapi macam mana kan Tuan-tuan dan Puan Timbalan Presiden PKR Telah membuat Kenyataan begini Dan Kita percaya Zair Amidi Akan terkejut Mendengar Pengakuan Daripada Rafizi Ramli ini Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli Yakin Pakatan Harapan Mampu Memenangi Mandat Rakyat Pada Pilihan Raya Umum 19 November Dan kembali Semula Ke Putrajaya Selepas Ditumbangkan Setelah Hanya berkuasa 22 bulan Selepas Pilihan Raya 2018 Dinamik politik Telah berubah Kata Rafizi Merujuk kepada Peningkatan Sokongan Kepada Barisan Nasional Dalam beberapa Pilihan Raya Kecil Serta Pilihan Raya Negeri Melaka Dan Johor Lalu Yang menyebabkan Zahid Mendesak Ismail Sabriakob Supaya Segera Membubarkan Parlimen Pada Tahun ini Dapat Diadakan Pada Pilihan Raya Johor Mac lalu BN Berjaya Menawan 40 kerusi Daripada 56 kerusi Dun Untuk Merampas Semula Negeri Kelahiran Amno itu Yang Jatuh Kepada Pakatan Harapan Pada PRU 14 Lalu Malah Awan gelap Musim Tengguju Tidak dapat Menghalang Zahid Daripada Mendesak Supaya PRU 15 Segera Diadakan Dengan Tujuan Menurut Pesaingnya Untuk Cuba Campur Tangan Kes Rasuanya Di Makama Semata-mata Untuk Menyelakkan Diri Daripada Dihumban Ke Penjara Seperti Najib Razak Yaitu Nasib Najib Razak Yang Kini Berada Di Penjara Bagaimanapun Menurut Trafizi Tindakan Ismail Sabri Sudah Terlambat Dan Taktik Serangan Zahid Ketika Mereka Adalah Lemah Mungkin Tidak Membuahkan Hasil Dia Mendakwa Sokongan Kepada Amno BN Sejak Itu Kian Terhakis Dan Ini Seterusnya Meningkatkan Prospek Pakatan Harapan Dalam Pilihan Raya Umum Menjawab Soalan Mengenai DIP Yang Tidak Menolak Kemungkinan Untuk Bekerjasama Dengan Amno Satu Perikatan Yang Tidak Pernah Dijangkakan Sama Seperti Ketika Lim Kit Siang Anwar Dan Dokter Mahadir Muhammad Duduk Semeja Sebagai Sekutu Sekutu Rafizi Mengulangi Bahwa Keadaan Telah Berubah Sejak Beberapa Bulan Lalu Momentum Bersama Harapan Dan Kita Yakin Bahwa Kita Boleh Mendapat Mandat Sendiri Bekerjasama Dengan Zahid Dan Amno Akan Menghianati Mandat Ini Jadi Sudah Pasti Sudah Confirm Bahwa PKR Dan Pakatan Harapan Tidak Akan Bekerjasama Dengan Zahid Amidi Dengan Amno Kita Tidak Tahu Dengan Amno Tetapi Yang Dimension Disini Oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Beliau Berkata PKR Beliau Sendiri Timbalan PKR Dan Presiden Anwar Ibrahim Selaku Ketua Pembangkang Sendiri Tidak Akan Bekerjasama Bukan Dengan Amno Tetapi Dengan Zahid Amidi Tapi Kita Fikirlah Tuan Tuan Amin Walaupun Mungkin Zahid Amin Bukan Lagi Di Amno Tetap Juga Mungkin Anwar Ibrahim Dan Rafizi Akan Tolak Mereka Sebab Mereka Sebut Nama Zahid Amidi Ini Satu Berita Buruk Untuk Presiden Amno Kita Dapat Lihat Mungkin Beliau Juga Terdesak Untuk Bekerjasama Sebab Ingin Menang Menjadi Kerajaan Pesegetuan Sekiranya Tidak Mempunyai Majority Pada PRU 15 Kali Ini Dan Sudah Pasti Mereka Ingin Bergabung Supaya Andai Kata Barisan National Tidak Menjadi Majority Mereka Akan Bergabung Dengan PH Dan Mencukupkan Kursi Untuk Membentuk Kerajaan Pesegetuan Dan Sebaliknya Jika Gerusi Pakatan Harapan Jadi Begitu Namun Tentara Bapak Sini Sudah Sah Bahwa PKR Menolak Sepenuhnya Zaid Amidi Menjadi Sekutu Mereka Tentara Bapak Untuk Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Lebih Banyak Lagi Di Malaysia Dan Sudah Pasti Yang Kita Ingat Zaid Amidi Ingin Mempercepatkan Parlimen Dibubarkan Ingin Mempercepatkan Pilihan Raya Umum Diadakan Sebab Melalui Kenyataan Daripada Malaysia Kini Bertajuk Rafizi Saya Anwar Dan Perbezaan Ada Perbezaan Tetapi Kami Tolak Zaid Nah Melalui Artikel Ini Menunjukkan Apa Yang Dinyatakan Oleh Rafizi Ramli Kenapa Amno Ingin Awalkan PRU 15 Sebab Zaid Amidi Sendiri Ingin Mengelak Nasibnya Sama Seperti Bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang Sudah Disumbatkan Ke penjara Jadi Kesehatan Juga Kepada Najib Seolah Dilupa Amno Tonton Banyak Info Politik Di Malaysia